Sekarang kita akan melihat bagaimana penggunaan metode pada javascript dimana dia bisa merespon terhadap input yang dilakukan oleh user. Nah sebagai contoh yang pertama disini saya akan punya button dan buttonnya misalnya kita beri nama makeit fun. Dia gak lain gak bukan cuma bikin nambahin tanda seru di belakang text vue.js nya ini sebagai contoh aja. Jadi sekarang buttonnya saya akan hubungkan dengan metode vue.js nya. Nah caranya kita menggunakan vue on lalu klik seperti ini. Jadi vue on titik dua klik dan kita bisa memberi tahu apa nama metode yang mau kita panggil. Jadi seperti on klik di javascript biasa bedanya kita tambahkan atribut disini yaitu vue on. Klik kita beri tahu misalnya namanya disini make fun seperti ini atau makeit fun ini nama metode aja. Sekarang saya akan menulis metodenya bukan lagi di bagian datanya. Datanya disini hanya mengandung data-data seperti ini. Kita akan keluar dari datanya dengan memisahkan dengan koma dan memberikan key baru yaitu methods. Disini adalah kumpulan dari metode-metode yang kita mau ada di aplikasi view ini. Sebagai contoh yang pertama kita punya aplikasi atau sorry punya metode makeit fun. Di makeit fun ini sekarang saya akan mengambil nilai dari subjeknya akan saya ganti. Cara kita mengambil nilai dari data-data kita menggunakan this dot. Nah misalnya saya mau nambahin tanda seru disini berarti saya tinggal nambahin string apa nilai sebelumnya. Text sebelumnya lalu saya tambahkan string spasi lalu tanda seru seperti ini. Nah jadi sekarang kalau teman-teman lihat ketika saya klik makeit funnya dia akan menambahkan tanda seru di belakang sini. Nah jadi ini sangat simpel. Ini cuma contoh sederhana aja. Kita bisa punya metode dia bisa klik bisa juga yang lain add event listener yang lain. Teman-teman bisa lihat daftar metode-metode di javascriptnya. Lalu kita beri nama metode yang kita masukkan di key methodsnya. Sekarang kita keluar dari key data-nya yaitu key methods dan kita masukkan namanya dan fungsi apapun yang teman-teman mau lakukan disini. Mau request aja ke API, mau bikin manipulasi yang kompleks di javascript atau sesederhana ini pun kita bisa melakukannya di view. Ada penulisan lain juga untuk metode event seperti ini atau view on. Di mana kita tinggal menggunakan kata kunci add disini. Jadi ini untuk menyingkat kita bisa pakai add click atau lebih native aja kedengerannya. Daripada kita nulis view on.2 kita bisa langsung on atau ketika dia di klik add click. Maka tolong jalankan metode yang kita mau tersebut. Nah kita akan lihat sekarang contohnya jalan seperti sebelumnya.